Karena senanggapan ini mereka itu siapa, waktu apa, lalu kemudian apa yang mendocong sampai ke tempatnya? Baik, jadi sejak awal kejadian ini, yaitu tanggal 26, kita sudah melakukan penyelidikan. Dan kemudian tanggal 29, kita mengidentifikasi salah satu tersangka, dan kemudian kita jalami, sehingga kemudian ditirajuti dengan melakukan pemantauan kepada beberapa tersangka lainnya. Dan dari digital yang kita lakukan pemantauan tersebut, kita ketahui bahwa pada tanggal 4 Mei kemarin, itu 4 orang tersangka ketahui berada di daerah Samarina. Dan kemudian kita melakukan koordinasi dengan koloda kalping, dan kemudian kita juga melakukan, apa namanya, cross-check di kemungkinan di bandara. Dan ternyata nama-nama yang sudah kita identifikasi sebagai tersangka ini, kita ketahui, sudah membeli tiket, dan kemudian juga siap-siap akan membalikkan diri menuju ke Jakarta. Dan Alhamdulillah, berkat doa dari masyarakat juga, akhirnya mereka dapat diamankan. Dan kemudian kemarin, pagi, kita bawa dari Balikpapan menuju ke Kupak. Dan sore ini yang tiga, tiba di depan. Dan selanjutnya kita akan melakukan proses, ini dikan lebih dalam lagi. Inisialnya, apa saja apa, lalu kemudian mereka ini pekerjaannya apa, lalu memutuknya apa. Jadi sampai saat ini, tersangka yang sudah kita amankan, ada sebanyak lima orang. Satu masih dalam pencarian, tetapi identitasnya sudah kita lantongi. Kita bersabar, mudah-mudahan dalam waktu secepatnya, satu orang tersangka ini bisa kita lakukan penangkapan. Barang bukti yang dia amankan? Barang bukti yang kita amankan, di samping yang kita peroleh di TKP, juga beberapa alat komunikasi yang sudah kita amankan.